Setibanya di Jambi, pada pukul 7 pagi, Ustadz Abdul Somad langsung berdakwa di kantor Biroh Haji dan Umroh Hairul Umat. Pada tausianya tersebut, Ustadz Abdul Somad akan fokus pada 3 poin. Poin pertama adalah pendidikan, kedua perbaikan ekonomi, dan poin ketiga adalah terkait perbaikan politik. Dalam ceramah-ceramah selalu saya fokus pada 3 poin. Pertama, perbaikan pendidikan. Di selaku umat, perbaikan umat ini pertama pendidikan. Karena kami di Al-Azhar itu dididik dengan baik. Dengan metode menghafal, kemudian menganalisa, dengan berbagai macam mata kuliahnya, maka pendidikan tidak boleh dicontek, tidak boleh. Yang kedua adalah perbaikan ekonomi. Karena umat ini, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kapir. Atajiru as-sadukul amin. Pedagang yang jujur, yang amanah, ma'an-nabiyin, was-sidikin, was-suhadak, was-salihin. Akan dibangkitkan bersama para nabi, bersama was-sidikin, bersama para suhada, dan orang soleh. Ini orang-orang kaya. Makanya Al-Azhar, al-Umi Azhar juga, tidak semuanya berkecimpu di bidang dakwah, tapi juga bisnis. Tapi semuanya keuntungannya untuk menolong agama Allah SWT. Yang ketiga, perbaikan politik. Ustaz Tabri Somad juga akan memberikan tersyahnya kepada umat muslim di Kota Jambi dalam Tabri Akbar. Garaan Tabri Akbar bersama pemerintah Kota Jambi tersebut, jadwalkan dihalat pada selasa siang di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Sarifasa juga mengundang seluruh masyarakat Ibu Mitana di pusat kebetua, untuk turut serta hati kepada Tabri Akbar ini. Banyak ya, mensosialisasikan kepada masyarakat, tetapi melalui media ini, saya mengundang seluruh masyarakat Kota Jambi, untuk ikut sama-sama nanti kita mendengarkan tausia siraman rohani oleh Ustaz Kondang kita, Ustaz Karismatik kita, yaitu Ustaz Haji Abdul Somad. Mudah-mudahan harapan kita dengan kedatangan beliau ke sini, menambah hasanah kita, dan juga menambah wawasan kita tentang keislaman. Harapan kami, masyarakat bisa meluangkan waktunya, yaitu di halaman kantor Wali Kota, jam 1 siang, badan zurun, dan kita nanti insya Allah juga akan melaksanakan sholat asad berjamaah. Nanti kami siapkan semua fasilitasnya juga, tapi kepada jemaah, kami sarankan untuk membawa sejadah masing-masing. Dan Liputan, Cik TV melaporkan.